Pemirsa jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurupan di kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun sepuluhnya. Peternak hewan kurupan alami kebanjiran order, hingga persediaan hewan kurupan yang mereka miliki habis terjual. Hari Raya Idul Adha tahun ini menjadi berkah bagi pedagang hewan kurupan di kota Jambi. Penjualan hewan kurupan meningkat hingga 10% dari tahun sebelumnya. Peningkatan penjualan hewan kurupan ini turut dirasakan oleh Wodome. Peternak sapi yang berada di Kelurahan Bidang Merah, kecamatan Alambarajo, kota Jambi. Permintaan yang meningkat tersebut diikuti dengan melonjaknya harga jual hewan kurupan. Jelang Hari Raya Idul Adha, Wodome mendapatkan lonjakan pesanan baik hewan kurupan jenis sapi maupun gerbal. Untuk memenuhi permintaan pembeli, Wodome turut mendatangkan hewan kurupan dari luar daerah seperti Sumatera Selatan, Padang, dan Kabupaten Kerinci. Harga satu ekor sapi dijual dengan harga di kisaran Rp 18 juta hingga Rp 40 juta per rekor, bergantung jenis dan bobot sapi. Sementara untuk hewan kurupan jenis kerbau dijual di kisaran harga Rp 19 juta hingga Rp 35 juta per rekornya. Rata-rata harga hewan kurupan jenis sapi dan kerbau milik Wodome mengalami kenaikan harga sebesar Rp 1 juta per rekor. Untuk menjaga kesehatan dan kebukaran hewan kurupan, Wodome rutin memberikan fitabin dan pakan tertak yang sehat dan berkualitas. Penjualannya sekarang agak meningkat dari tahun kemarin, banyak yang konsumen yang milik yang agak besar-besar kan. Ini stok sekarang sudah ada Rp 110, masih kurang lagi masuk lagi, tapi kalau peningkatan dari tahun kemarin sekitar 10% lah naik dari tahun kemarin. Banyak orang-orang baru yang masuk di kanan kita tahun ini. Kalau karena harga meningkatlah sedikit lah dari tahun kemarin. Berapa? Dari kemarin harga Rp 17 juta menjadi minimal Rp 18 juta ke atas. Kebanyakan kita ada sapi dari Sumatera Satan, Araf Belitang, Padang, Kerinci. Kebanyakan yang beli dari mana? Kebanyakan kota Jambi, terus ada yang dari macam Banyu Lincir, itu konsumen banyak kita dari sana. Kita bakal memahas sekitar Rp 40 juta yang ini. Yang ini, yang belakang kita ini Rp 40 juta. Jenis sapi itu. Ada jenis sebentar, jenis sapi, kata orang Jambi ini jenis kucai, belesteran. Selain itu juga, jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Peternakan Wodome setiap harinya rapai dikunjungi pembeli. Peternakan Wodome selalu menjadi langganan banyak masyarakat di kota Jambi yang mencari hewan kurban. Selain harganya yang bersahabat, sapi dan kerbau di peternakan Wodome juga sehat dan terjamin. Pembeli tampak datang langsung ke peternakan Wodome untuk memilih hewan kurban yang diinginkan. Keuntulan mulut ke peternakan Wodome untuk peternakan Wodome. Kita tahu, kita yakin, Ternakanan dari dua peternakan ini, Ya, Ternakan keluarga. Kita tahu persis, Ternakanan juga, Kerjasama, Tidak-tidak terkait, Dan juga kebersihan kandang, Kita lihat juga ya, Memenuhi standar. Ya, kita kan tentu ada uang terikatnya. Pertama, harga terjangkau, Barang melok, Nah, Kesehatan bagus. Itu mungkin, Salah satu, Menyebabkan kita, Terlalu, Kita semua yang ada di Jambi, Saya sekarang berada di Penangkar, Sati Wodome. Di mana saya adalah pelanggan tepat beliau, Dan saya sangat senang sekali, Beliau melakukan pelayanan terbaik untuk saya, Dan saya lihat perangkat ini, Tidak terlalu jauh berbeda, Dan dengan katanya yang lain. Kita di sini, Sangat banyak pilihan, Ada sati, Ada serbu, Dan ada gambit. Dan saya menimpa, Para pembeli yang telah memesan hewan kurban, Di Peternakan Wodome, Sebagai memilih untuk menitipkan terlebih dahulu, Hewan kurban mereka, Di Peternakan Wodome, Dan akan diantar sesuai alamat, Yang dituju, Pada hari pemotongan hewan kurban. Lina Liska, Cek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!